Bagaimana kalau misalnya gue merasakan orang yang bermain reggae untuk dakwah melalui sholawat Jadi REGUE SHOLAWAT Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel gue di channel Ivan Sandroy Oke guys, kali ini gue akan reaksikan lagi hal yang berbeda lagi, hal yang baru nih Hal yang baru, hal yang baru Gue katakan tiga kali lagi ya, untuk keempat kali lagi adalah hal yang baru Kenapa gue bilang gitu loh Gue sudah pernah untuk reaksikan prank sholawat Gue sudah pernah untuk reaksikan yang musik lah Di obi Iya kan Sama libatan Gue juga pernah reaksikan juga orang yang bermain Omnitv Tapi identik dengan musik Ya, reggae dosi Bagaimana kalau misalnya gue reaksikan orang yang bermain reggae untuk dakwah Melalui sholawat Jadi REGUE SHOLAWAT Jangan lupa subscribe, like, dan komennya lonceng di bawah Ini keren banget, ini orang Indonesianya bro Ini orang Indonesianya Reggae seorang lagi Lagu selanjutnya adalah Itu rambut diapa ini Gimbalnya itu Nonton-nonton Gila ini Gila ini Ini itu memang reggae juga bro Reggae juga versi reggae Ya, dibelajari dengan cara ini juga Keren Ada yang bisa juga ternyata Siapa pemuda bertato ini ya Pemuda bertato Gimbalnya siapa sih Aceboard 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 Buat lo semua, gue masih bingung disini ada namanya Alvin Diadab Tapi kalau misalnya untuk channelnya itu sendiri adalah Vin Kudus Mungkin Vin Kudus tulisannya atau Vin Kudus mungkin maksudnya kali ya I don't know, tapi mungkin nama bandnya kali ya Alvin Bin Adam Atau nama vokalisnya Alvin, ya kan bisa juga dong nama vokalisnya Alvin, nama bandnya Bin Adam Bisa enggak? Atau memang nama ininya Alvin Bin Adam Cuman kayaknya misalnya gue liat gue juga pernah searching juga Gue pernah searching juga untuk di, 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 apa namanya banderanya Itu sendiri adalah muka dia nih, vokalisnya nih Gitu loh Kayaknya keren kayaknya kalau misalnya seandainya gue bisa ketemu nih orang nih Si gimbal bertato ini ya bener ya gimbal bertato Tapi selawat coba itu Keren kayaknya kalau misalnya gue ketemu dia lagi Temu dia lagi dengan cara yang berbeda gitu loh Kita kan bertemu sekarang dengan seperti ini baru penerga Kita bertemu dengan sekarang ya nonton videonya Dan kadang juga gue juga untuk orang-orang gue reksikan juga bertemu lagi itu melalui komentar kadang-kadang Ya ketika gue sudah mereksikan konten dia gitu Nyampe ke dia kali gitu loh Udah dibelanya bisa cicat gue dengan umpunya Keren kali Lanjutlah Oke fakta menarik pertamanya untuk lagu ini ya Oke fakta menarik pertamanya untuk lagu ini ya Kuasa Allah memang mahal luas dan tiada terbatas Dia memberikan karunia dan hidayah kepada siapa yang dia kehendaki Tak ada yang menyangka bahwa penyanyi reggae terkenal sekelas Alpa Blondie Dan bandnya The Solar System menyanyikan lagu Tauhid di acara festival reggae Ya bener Jadi ya lagu yang kita tonton itu sendiri ataupun coveran yang kita tonton itu sendiri adalah Milik dari Alpa Blondie Nah Belum lama ini Alpa Blondie dan kawan-kawan memang heboh di dunia Dengan aksi live-nya menyanyikan lagu Sebeya Allah Di acara Afrika Festival 8 Juli tahun 2018 yang lalu Blondie yang dijuluki The African Bob Marley itu Berhasil memikat hati umat muslim dan memukau pecinta musik reggae di dunia Lewat lagu Sebeya Allah Alpa Blondie dan kawan-kawan Dinilai telah berkontribusi besar mengenalkan Islam yang damai ke seluruh dunia Lirik lagunya yang bercerita tentang kekuasaan Allah Menenuai banyak ujian dan apresiasi umat muslim di dunia Bagi umat muslim tentu lagu Blondie ini menjadi siar dan pesan indah Dan untuk dunia apalagi lirik menafarkasi Islam Jarang dibawakan di acara konser seperti festival reggae Keren Lanjut dulu kita tonton lagi Ada foto-foto Hey Enak kan diramanya Ya gini-gini guys Kalau di The Blondie Ya kan tadi kan cover atau Alfa Blondie Alfa Blondie itu sendiri mereka menyebarkan si Artauhid dakwah Sekarang gue jadi pertanyaan yang ini nih Untuk Alvin bin Adam nih Ya kan Jangan-jangan Kan makanya gue katakan sendiri Banyak orang Apa diberananya Menyebarkan dakwahnya Memperkenalkan Islam Damainya Islam itu sendiri dengan cara masing-masing Ya gitu Ada yang presolawat Ya kan masih ingat kan Masih ada pertanyaan Kenapa kok Solawat diprank Ternyata ada misi dakwah disitu Ada di Blondie Tiga orang berhijab Yang tenor dengan lagu rocknya Sampai masuk dan keling Orva Sekarang ini Ya kan Bener kan Sudah gue ceritakan juga Dan kini Kita dapatkan lagi Sebenarnya udah lama ini Ada sekitar satu tahun yang lalu nih orang Tato bergimbal Memperkenalkan salawat Dan menanyakan Dengan tujuan deh Sebe Allah itu sendiri Kan aneh Sebenarnya Kalau misalnya menurut orang-orang yang 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 gimana Gimana Paham ya Gitu loh Kalau lagu Dijandikan Goyang-goyang gitu Kita punya cara Misi dakwah masing-masing Mungkin seperti itulah Cara mereka Ya Dan sama Sama Ya kan Kita pun juga memperkenalkan Konten kita itu sendiri Juga punya cara Masing-masing Dan punya tujuan Masing-masing Ya Tidak untuk Dalam artian Membuat orang itu sendiri Lupa dengan Lelayannya Lupa dengan Kewajibannya Kepada yang di atas Tidak seperti itu Tujuannya itu sendiri Adalah memperkenalkan iman juga Lanjut Itu kan Disitu latin Lagi nyanyi kayak gitu Ada yang merokok cewek Nyampe sebenarnya tujuannya Ada yang bertato Nyampe sebenarnya gitu loh Jadi gini kan Misinya Misinya itu sendiri kan Gitu loh Tujuannya sebenarnya gini Tujuannya ya kan Bener kamu memperkenalkan Dakwah Islam Masuk ke dalam komunitas Seperti ini bro Malah gue pengen lagi Di belanya ada lagi nih Di belanya mungkin ada kali ya Nyanyi lagu punk Ya kan Dengan ada dakwah Islam Boleh kan Lebih keren Enggak Kalau kayak gini Lu lihat Nyanyi Insya biallah Ya kan Sama dong Ya kan Bang itu kadang nonton Di belanya cewek-cewek Sambil dibelanya Ambil krokok Yang joget sambil bertato Jogetnya kayak juga janggut Dibilang gitu loh Bro gila Kalau misalnya Untuk masuk di jamaica Ini ditontoh Dibelanya apa belum Bro Lu pikir Apa belum Ketika manggung Insya Allah Insya Allah Kalau ini setujuannya baik Insya Allah Pasti akan Bener Dan ternyata Hasilnya juga udah lebih jelas Ya kan Seperti apa belum Itu sendiri Mengenalkan lagu jamaica Melalui senjata faislan Keren Keren Lanjut Ada yang dibaginya Rifana Perkursinya enak banget Buatnya lengkap Semuanya gila Itu bassnya Tadi gue liat Ya ii Guys Tuh lihatin gak inget Gini-gini guys ya Ini loh maksud gue Dibelanya Jadi ketika Dibelanya Menyebarkan dakwah itu sendiri Gak usah milih-milih Ini gitu loh Jadi bukan Salah juga sih Dibelanya sih Kalau misalnya gue ngomong kayak gitu Karena gue pun juga bukan Bukan ahli dalam ilmu juga gitu Bukan ya Dalam ilmu agama itu sendiri Tapi yang gue sukanya Ketika ada orang Ingin menyiarkan dakwah Mereka berani Masuk ke komunitas itu sendiri Bener kan Ada loh Dibelanya Mengusisi Pang Ya anak pang Pang jalanan Yang gue pernah baca juga Itu ada pang jalanan Mereka masih kok manggung Dengan cara pang Tapi mereka bisa ngaji Mereka bisa Dibelanya mereka Tidak melalaikan Dalam maksudkan Kewajiban lima waktunya Ada loh Mereka punya guru juga Ada Itu DDR Jakarta Mereka bisa ngaji Mereka bisa ngaji Ya kan Sama seperti ini juga bro Ya Sekarang dipikir sendiri Dibelanya gue suka gimbal Ya kan Tapi dengan keadaannya Dibelanya kan Dengan gimbal Dengan tato-nya gitu loh Ya itu dia Dibelanya kan Dengan gimbal Dengan tato-nya Tapi mereka berani Bersuara dengan dakwah mereka Misi Ini sendiri Dengan nyanyi Nyanyi lagu-lagu Islami lah Ya Lagu keangkatan Banyak Bukan lagu islam Sebenarnya Tapi lagu islami Misi damai islam Sebenarnya seperti itu Oke Lanjut Sampai ngakak-ngakak Ada yang rokok bro Ini vokalisnya ini loh Namanya sebenarnya asli Alvin atau bukan sih Itu masih makanya gue bilang Alvin bin Adam Disininya ada bin Kudus Berarti namanya dalam nama band bisa bin Kudus Atau nama channelnya bin Bin juga atau nama bin Ben Bisa kan Gitu loh Ya untuk nama bandnya mungkin bin Adam Disini ada juga namanya Vin Kudus Nah ini bisa bin Kudus atau Vin Kudus Atau jangan-jangan emang Alvin atau yang punya channel ini Gue gak tau juga Kayaknya keren nih Kalau suatu saat ini misalnya gue bisa ketemu mani orang pemuda Bertato dan bergimbal ini sendiri Keren sebenarnya Gue rasa sih orang baik bro Ya dong kalau punya misi da'wah pasti orang baik Ya jelas karena gue juga udah nonton juga Udah masuk nuru Mustafa bro Orang ini bro gila Bener kan Nah nanti suatu saat gue akan reaksikan Untuk orang yang pemuda bertato dan bergimbal ini sendiri Masuk nuru Mustafa Apa meseyarkan salawat Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin Wa ala ala sayyidina muhammadin Ya sayyidi ya rasulullah Lanjutlah Oke semuanya Namanya SPL loh Iya itu siapa sih bukannya Iya itu siapa sih bukannya Ini tiktok Nice Bang Alvin ya Kapan lah kita bisa ketemu Bang Alvin Ya kalau misalnya nggak berani Apa nggak bisa untuk collab Ya kan mungkin diantara dengan waktu-waktu kita yang berbeda Bang Alvin Mungkin kita bisa video callan Atau Om Ometv kali ya Ya iyalah gitu kan Sekarang kan layar udah banyak yang Bang Alvin Bisa-bisa aja kali Tapi keren kayaknya sih Untuk ketemu game ini sendiri Jangan lupa subscribe-nya Lain dan komennya loncengnya Masih ada lagi kan Di belanja untuk yang gue resikan Untuk Bang Alvin itu sendiri Ada dong Masukin di komen dong Kira-kira mana nih yang cocok banget Ini ada yang keren banget Ayo Gue seneng deh Lebih banyak untuk merasakan Bener-bener asli loh Ya Orang bermain musik Temanya tema dakwah Gitu Tapi Regenya Regenya jelas banget Core-nya Hardcore-nya jelas banget Rock-nya jelas banget Trace metal-nya juga Lebih jelas banget Gue seneng kayak gitu loh Sekarang yang kita dapatkan adalah Regenya jelas banget Nggak Jangan lupa subscribe-nya Lain-nya lanjut Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax